Hanya sampai dengan jam 11.30 Saya menyerahkan kepada Bu Apriyani Untuk menjadi moderator Dan mendampingi anak-anak CMBBS Selama sosialisasi berlangsung Mengganti persilahkan Terima kasih banyak Bu Tia Dan juga semua jajaran Yang ada di CMBBS Sudah memberikan kami kesempatan Untuk hari ini bisa in position Bertemu bersilaturahmi Dengan anak-anak disini Adik-adik kali ya Kalau anak-anak kesannya Kan udah SMA ya Dengan adik-adik disini Jadi Kami memang Suku berbangga ya karena dengan CMBBS Sudah berapa kali dan juga memang Prospeknya sudah beberapa Tapi memang belum ada Yang terdakar ya dari kemarin Karena sebenarnya udah pada dapat Ovaletar tapi Ternyata banyak yang memilih Tetap di dalam Tetap di dalam negeri Karena COVID dan lain-lain So kali ini mudah-mudahan Ada dari teman-teman Yang berangkat ke Malaysia Ya Bu untuk UKM Sampai jam berapakah Supaya saya tidak salah Kalau kemarin sih sekitar Satu jam ya Kalau gak salah Berarti 10-15 lah ya Anggap ya Iya Oke Oke Baiklah Adik-adik disini Perkenalkan nama saya Apriani Jadi pak bisa panggil dengan Panggilan Miss Boleh di depannya Berasa muda kan ya Atau kakak gitu kan Atau ibu Or ma'am It's up to you Gitu ya Terus Disini saya mewakili NP Education NP Education adalah Student Agency Yang Ditunjuk langsung oleh Pemerintah Malaysia Or Malaysian Kingdom Untuk Memperkenalkan Atau Mempromosikan Universitas negeri Yang ada di sana Ijin kami License kami itu Universitas negeri di sana Tapi Untuk Specialty appointment Kita Sangat dekat Dengan Universiti Kebangsaan Malaysia Dimana Hari ini Sudah ada Perwakilan dari Universiti Kebangsaan Malaysia Yaitu Bapak Romaini Disana biasanya Panggilnya C Atau N Gitu ya Terserah kalian Panggilnya Orser Boleh Atau panggil Kakak juga boleh deh Biar berasa muda Gitu kan Abang boleh Gitu ya Dengan Cik Romaini Say hi Cik Romaini Hai Assalamualaikum Semua Anak-anak Guru-guru Atau ibu-ibu Yang ada di sini Jadi Kita teruskan Dengan Ibu Oke Nanti Apa namanya Cik Rom Akan Cerita Kepada kita Panjang lebar Tentang UKM Baik Fasilitasnya Baik Kemampuannya Kebanggaannya History Dan lain sebagainya Dan semua program Yang ada di sana Nah Kami NP Education Di sini Adalah Perwakilan resmi Untuk UKM Dalam bidang Pendaptaran Jadi nanti Kalau memang Adi-adi berminat Kami ada jalur Rapor Di semester Lima Teman-teman Nanti Desember Kemungkinan kan Dapat Rapor semester Lima Tolong Berikan kepada saya Kalau yang berminat Nanti kami Screening Kemudian Kalian kami Interview Kemudian Nanti kami Akan memberikan Rekomendasi Kemudian Kami lanjutkan Ke UKM Nah nanti Di UKM Akan ada Tidak ada Tes lagi Teman-teman Tidak ada Tes sama sekali Hanya Akan ada Sekarang Semua fakulti Atau hanya Sebagian fakulti Yang akan interview Sebagian Sebagian fakulti Nanti akan disebutkan Secara detail Oleh Cik Rom Fakulti apa aja Yang memerlukan interview Udah setelah itu Kalian akan mendapat Overlater Siap menguruskan visa Dan lain sebagainya Kemudian berangkat Insya Allah Kalau covidnya Sudah tidak ada Tidak ada lockdown lagi Karena Selama dua tahun ini Kita online terus Jadi mudah-mudahan Di jaman Di tahun kalian 20-22 Semoga sudah Open Secara full Demikian Itu dari saya Nanti Saya akan Selain Menjadi moderator Juga saya akan Assist Mungkin pertanyaan Atau apapun Silahkan taruh di chat room Tapi kami akan membahasnya Setelah selesai Pemaparan dari Cik Rom Silahkan Cik Rom Ambil alih Please welcome Buat Cik Rom ya Teman-teman Thank you Oke Terima kasih Kepada Ibu Aprihani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Waalaikumsalam Kepada Ibu Ratu Cahidah Iaitu wakil dari SMA CMBBS Kayam Madani Banten Oke Terima kasih Kepada Ibu Cahidah Ratu Dan juga terima kasih Kepada MP Education Iaitu Ibu Aprihani Sebagai wakilnya Iaitu MP Education Atau Nizal Pertama Ini adalah Representatif Ataupun wakil UKM Di Indonesia Keseluruhannya Jadi Selamat pagi Sekali lagi Dan Selamat Pergabung Pada acara Kali ini Yang mana Saya akan Terangkan sedikit Tentang UKM Dan Apakah yang Dioffer Ataupun Tawarkan UKM Jadi Sebelum itu Izinkan saya Untuk Share Slide Ataupun Presentation Yang akan Saya Teruskan Sebentar lagi Sebentar ya Oke Oke Bisa Lihat ya Slide Bisa Baik Terima kasih Oke Oke UKM ini Secara Asasnya Atau secara Basicnya Adalah Sebuah Universiti Negeri Di bawah Pemerintah Negeri Yang mana UKM ini Adalah Yang kedua Yang telah Diwujudkan Di Malaysia Selepas Universiti Malaya Iaitu Sudah Berumur 51 tahun Baru saya Menjangkau 51 tahun Pada 18 Mei Yang lepas Oke Jadi UKM Di bawah Pemerintah Negeri ini Ada lebih Kurang Dalam 30 31 Apa Universitas Yang di bawah Mentah Negeri Dan UKM Adalah top 5 Iaitu sekarang Kalau ikutkan di ranking Kita yang Ketiga Di Malaysia Dan kita yang Kelima Di Asia Tenggara Okey Ini Saya akan Go through Ataupun Saya akan Lalu Secara Ringkas Jadi UKM itu Diwujudkan pada Tahun 1970 Campusnya Di Kuala Lumpur Di Twin Tower Itu ya Tapi ketika itu Twin Towernya Tidak ada lagi Jadi Tahun 1970 Itu di Kuala Lumpur Kemudian Dia berpindah Ke Bangi Sekarang UKM Di Bandar Baru Bangi Itu adalah yang Kampus Indoknya Okey Ini kita lihat Secara Secara ringkas Progress Ataupun Apa Peringkat-peringkat UKM itu Sehingga sekarang Okey Jadi UKM ini Secara asasnya Di mana Okey UKM ini Kalau di Kuala Lumpur Itu Sebenarnya Terletak di Selatan Di selatan Kuala Lumpur Dan Paling hampir Dengan bandara KLIA Itu Kuala Lumpur International Airport Dan UKM adalah Di tengah-tengah Kampus Indok UKM itu Di tengah-tengah Antara Bandar Raya Kuala Lumpur Dan juga Bandara Jadi di tengah-tengah Itu 30 minit Dari bandara Dan 30 minit Dari Bandar Raya Kuala Lumpur Jadi Kalau dari Bandara Ke Kuala Lumpur Itu satu jam UKM itu Di tengah-tengah Jadi 30 minit Ke atas Atau 30 minit Ke bawah Okey Dari segi Ranking UKM yang terbaru Di ASEAN Ataupun di Asia Tenggara Kita yang kelima Di mana Yang pertama Dan yang kedua Masih di Singapura Itu di Nanyang Dan juga di Politenik Dan kita yang kelima Di Asia Tenggara Kemudian Di Dunia Di dalam QS World Ranking Universiti Kita yang ke 144 Di peringkat dunia Okey Untuk Fakta Atau info Alumni Pelajar kita Okey Currently Kita ada 17,000 12 S1 Program S1 Di mana Mahasiswa dari Program S1 Untuk 17,000 orang Kemudian Untuk S2 Dan S3 11,609 orang Dan International Student Kita ada Yang tengah Yang sedang belajar Adalah 2,500 orang Jadi Ini yang Setakat 2020 Tahun 2020 Kita ada 2,024 Tenaga Pengajar Ataupun Academic Di UKM itu sendiri Di mana Kita ada 267 Professor Professor ini Adalah yang Full Professor Bukan yang Associate Professor Iaitu Professor yang Telah Dianugerahkan Dan Dianugerahkan Di peringkat UKM dan juga Di peringkat Dunia Kemudian Kita ada 491 Associate Professor Iaitu Professor Madia Yang di Malaysia Dikenali sebagai Professor Madia Atau Associate Professor Iaitu sebanyak 491 orang Kemudian Lecturer Yang Wajib Kalau di UKM itu Wajib 90% Adalah Mempunyai S3 Iaitu PHG Iaitu 1218 Orang Dan Kita ada 48 Supervisor Atau Penyelia Yang Mengendalikan Research Ataupun Dia kenali sebagai Research Fellows Okay So di UKM itu Berapa Fakultas Atau Berapa Fakulti Yang Terdapat Di UKM Iaitu 13 Kalau di UKM Ada 13 Jadi kita Telah Kategorikan Atau kita Telah Kumpulkan Mengikut Cluster Jadi yang Pertama Adalah Cluster Sun Technology Kita Ada Fakulti Engineering And Build Environment Iaitu Technics Kita Ada Science And Technology Dan Information Science And Technology Iaitu Fakulti Atau Fakultas IT Kemudian Kita Ada Cluster Health Science Iaitu Program Atau Fakulti Medical Farmasi Dentistry Dan Health Science Okay Jadi yang Macam Ibu Apriani Katakan Tadi Fakulti Fakulti Yang Mana Ada Interview Jadi Yang Kebanyakannya Di Health Science Di Bawah Cluster Health Science Fakulti Medical Fakulti Farmasi Atau Dentistry Itu Pergijian Ada Interview Untuk Masuk Kalau Yang Lain Itu Kita Akan Lihat Pada Rapor Aja Okay Kemudian Kita Ada Cluster Art And Social Science Kita Ada Social Science And Humanities Kita Ada Pendidikan Education Kita Ada Pengajian Islam Islamic Studies Dan Kita Ada Hukum Ilmu Hukum Itu Law Dan Yang Terakhir Kita Ada Cluster Business Management Kita Ada Economic Management Dan Graduate School of Business Okay Selain Daripada Fakultas Kita Ada 12 Institut Yang Mana Program Hanya Terhad Kepada S2 Dan S3 Kalau Yang Fakultas Tadi Kita Ada Kesemuanya Kita S1 S2 S3 Tapi Program Itu Lebih Khusus Lebih General Tapi Kalau Institut Ini Program Lebih Khusus Jadi Program Itu Lebih Detail Dan Hanya Terhad Kepada S2 Dan S3 Jadi Untuk Institut Ini Kita Ada Institut Di bawah Kluster Sains Dan Teknologi Kita Ada 1 2 3 4 5 Kita Ada 6 Institut Iaitu Fuel Cell Microengineering Climate Change Solar Energy Environment Dan Visual Informatik Kalau Di bawah Kluster Health Sains Kita Ada Dua Sistem Biologi Dan Molecular Biologi Dan Yang Ketiga Kita Di bawah Kluster Social Science Kita Ada Institute Agnes Studies Malay World Civilization Malaysian International Studies And Islamic Civilization Okay Tadi yang saya Share Sama Semua Anak-anak Dan juga Guru-guru Yang ada Di sini Itu Ranking Universitas Di peringkat ASEAN Dan juga Di peringkat Dunia Tapi Yang ini Saya akan Sharekan Subjek Kita juga Tercalon Dan juga Terpilih Di peringkat Terbaik Dunia To top 100 Program Dan Yang terpilih Itu Ada di sini Ialah Architecture Build Environment Program Yang terpilih Program Chemical Engineering Teknik Chemical Electrical And Mechanical Engineering Kemudian Selain dari itu Kita juga Tersenarai Untuk Education English Literature Linguistik Social Policy And Administration Dan Theology Divinity And Religious Studies Theology Divinity And Religious Studies Ini adalah Program Di bawah Pengajian Islam Okay UKM Di Malaysia Kita ada Lima Universitas Yang telah Dianugerahkan Sebagai Research Universiti Oleh Pemerintah Jadi Research Universiti Ini adalah Universiti Penelitian Bermaksud Menjadi Reference Kepada Universiti Lain Di Malaysia Dan Juga Di Luar Negara Untuk Lima Universiti Yang Teratas Di Malaysia Jadi Kita Yang ketiga Kita telah terpilih Sebagai Research Universiti Dan Kita ada Research Lab Yang mana Research Lab Ini Ada Lima Di Seluruh Malaysia Contohnya Kita ada Research Lab Di Langkawi Iaitu Di Utara Malaysia Kemudian Di Mersing Iaitu Di Sebelah Timur Kemudian Di Kuala Pilar Kita ada Di Selatan Fraser Hill Di Center Di Tengah Malaysia Dan Tasik Cini Itu Di Timur Juga Di Sembelah Pahang Di Negeri Yang Negeri Pahang Okey Untuk Jadi Anak-anak Yang Di CMBBS Ini Mungkin Lebih Kepada S1 Jadi Saya 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 Hanya Ceritakan Sedikit Saja Tentang S3 Jadi S3 Begini Mungkin Guru-guru Atau Ibu-ibu Atau Bapak Yang Mahu Master Degree Yang Seharusnya CDPA Nya Atau DPK Nya 3.0 Itu Yang Basic Untuk Tapi kita Akan Lihat Juga Kepada Program Program Ditinggal Okey Program Yang Ditawarkan Di UKM Kita Ada 73 Program Yang Ditawarkan Di Peringkat Internasional Kalau Di Peringkat Lokal Itu Lebih Tapi Kalau Di Peringkat Internasional Itu Kita Ada 73 Program S1 Dan Kalau Untuk Program S2 Dan S3 Kita Ada 481 Program Jadi Program Program Yang Tidak Pernah Didengar Pun Kita Ada Okey Okey Itu Seberingkas Yang Saya Mau Ceritakan Tentang UKM Tetapi Saya Akan Skipkan Juga Kepada Research Facilities Okey Sebentar ya Ada yang Telah Saya Hypekan Okey Kalau Lihat Di Sini Ini Adalah Fakultas Ataupun Infrastructure Yang Kita Ada Di Rumah Sakit Rumah Sakit Ataupun Fakultas Perubatan Yang Kita Ada Di Kampus KL Jadi Yang Tadi Yang Saya Nyatakan Tadi Itu Kita Ada Kampus Yang Induk Atau Kampus Utamanya Itu Dibangi Tapi Yang Kita Ada Lagi Dua Kampus Di Kuala Lumpur Iaitu Satu Fakultas Medicine Atau Fakultas Perubatan Di Ceras Dan Kita Ada Fakultas Sain Kesihatan Dan Juga Penggijian Di Kuala Lumpur Jadi Ini Adalah Fakultas Perubatan Di Ceras Kemudian Ini Adalah Bangunan 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 UKM Sebentar Ya Okey Saya Sharekan Juga Kita Punya International Networking Kita Mempunyai LOI Letter of Interest MOU Dan MOA Agreement Di Hampir Keseluruhan Negara Di Dunia Kecuali Di Amerika Selatan Kalau Lihat Di Dalam Petah Ini Di Di Sebelah Brazil Di Sebelah Chile Atau Di Sebelah Argentina Itu Kita Belum Lagi Meneroka Penjanjian Ataupun Kerjasama Di Sana Okey Mungkin Disebabkan Masalah Bahasa Atau Mungkin Disebabkan Faktor Geografinya Yang Berbeda Jadi Kita Masih Belum Lagi Tetapi Di Amerika Di Europe Di US Di Middle East Dan Juga Di Seluruh Asia Kita Sangat Banyak Kerjasamanya Ada program Double Degree Ada program Mobility Ada program Transfer Student Ataupun Student Exchange Itu semua Hampir di Keseluruhan dunia Dan Indonesia Adalah Antara yang Terbanyak Antara yang terbanyak MOU Bersama UKM Okey Jadi Kemudian Saya akan Sharekan Okey Ini adalah Contoh International Collaboration Ataupun Kerjasama Rasmi Sama Universitas Dan Kebanyakannya Adalah Universitas Di Indonesia Contohnya Di Pajar Jaran 4 Kita ada Program Double Degree 4 Okey Saya boleh Sharekan Yang Terbaru Ini Ada Student Atau Pelajar Daripada NP Education Sendiri Yang telah NP Education Telah membawa Student Ke Program 4 Double Degree Program Perubatan Kita Yang mana Program Ini 3 Tahun Di 4 Dan 3 Tahun Di UKM Jadi Jumlah Keseluruhan Pembelajarannya 6 tahun Tetapi Syarat Masuknya Ataupun Syaratannya Itu Lebih rendah Dari Program Yang 5 Tahun Kerana Program Yang 5 Tahun Itu Di UKM Itu Dia Tidak Boleh Masuk Melalui SMA Tapi Dia Boleh Masuk Melalui A-Level Dan Syaratnya Lebih tinggi Iaitu Harus 3,8 Sekurang-kurangnya Tapi Kalau Untuk Program 4 Ini 3 Kalau Bukan Dari SMA Dari A-Level 3,5 Boleh Masuk Dan Kalau Dari SMA Itu 80% Minimal Untuk Nila Rata-rata Rapanya Itu Saya Kongsikan Sedikit Tentang Program 4 Kita Kemudian Dengan Institut Teknologi Bandung Kita Ada Program Geopetrium Universitas Universitas Serial Kita Ada Program S2 Tak Silap Saya S2 Dan Juga Program Student Exchange Dan Banyak Lagi Universiti Air Langga Dengan Dengan Atomic Energy Agency Russia Kita Ada Universiti Ambroseburg Action UDE German Tokusoku Universiti Daripada Jepang Sun Moon Ini Daripada Korea Dari Korea Dan Banyak Lagi Contoh Contoh Ini Yang Masih Lagi Aktif International Collaboration Yang Masih Lagi Aktif Sehingga Sekarang Kemudian Saya Akan Sharekan Research Facilities Yang Saya Katakan Tadi Kita Ada Research Lab Dan Di Research Lab Itu Kita Ada Lagi Kemudahan Kemudahannya Lebih Detail Ataupun Yang Lebih Terperinci Iaitu Kita Ada Biosphere Research Center Kita Ada Biospecimen Bank Kita Ada Free Air Carbon Dioxide Enrichment Free Station Yang Mana Yang Dia Mampu Stesen Ini Mampu Menukarkan Udara Yang Tercemar Kembali Kepada Oksigen Melalui Proses Penyelingan Dan Sebagainya Kemudian Solar Tracking Sistem Yang Ini Kita 10% Daripada Tenaga Elektrik Di UKM itu Dijana Daripada Solar Tracking Sistem Kami Sendiri Dan Spectrometer Micro Fabrication Clean Group Ini Adalah Menjadi Rujukan Kepada Industri Perusahaan Perusahaan Di Malaysia Untuk Dihantarkan Spesimen Spesimen Dan Juga Uji Kajinya UKM Itu Sendiri Okey Kemudian Okey Ini adalah Facility Ataupun Infrastructure Yang Ada Di UKM Okey Kita Ada Basic Iaitu Gymnasium Okey Seperti yang Tak ada Digambar Kemudian Kita Ada Student Service Center Di Student Service Center Ini Atau Dikenali Sebagai Pusan Nikah Di Mana Di Pusan Nikah Ini Kita Ada Courier Services Kita Ada BAM Kita Ada ITM Kita Ada Juga Tempat Visa Student Group Studies Room For Student Group Studies Dan Juga Kita Ada Tempat Untuk Kuliner Atau Tempat Makan Kita Ada Cafe Academic Heritage Museum Okey Dan Seterusnya Okey Kita Ada Sumi Pool Kita Ada UKM Stadium Stadium Yang Berkapasiti 2,000 Orang Untuk Melihat Tandingan Atau Pengacara Sebagainya Dan Kita Ada UKM Garden Lake Ada Tenis Playground Di Dalam UKM Itu Sendiri Kita Ada Golf Club Ini Yang Mana Kita Ada 18 Lubang Untuk Bapak Bapak Atau Ibu-ibu Yang Mau Main golf Dan Kita Ada Food South Court Yang Mana Semuanya Untuk Student Untuk Pelajar Adalah Gratis Cuma Perlu Dimohon Okey Kita Ada Jungle Tracking Okey Di dalam UKM Itu UKM Ini Dikenali Sebagai Kampus Hijau Kerana Di dalam UKM Itu Separuh Atau 50% Dari Keluasan 8,000 Hektarnya Adalah Hutan Ataupun Reserve Jungle Jadi Pelajar Tidak Perlu Keluar Daripada Campus Pelajar Boleh Jungle Tracking Camping Atau Research Di Reserve Jungle Di dalam UKM Itu Sendiri Okey Kita Ada UKM Plika Orwell Dan Fert Garden Kita Ada Career Center Career Center Ini Ada Tempat Jukan Jika Anda Kata Ada Pelajar Yang Tidak Mahu Pulang Atau Mahu Meneruskan Kerjayaan Di UKM Kita Ada Kikmat Nasihat Career Center Di Sini Kemudian Kita Ada Free Shuttle Bus Okay Shuttle Bus Ini Segalanya Gratis Satu Percuma Kalau Dimensi Itu Dia Panggil Percuma Free Of Charge Yang mana Setiap 15 hingga 20 minit Akan Ada Satu Bus Yang Bawa Pelajar Ke Fakultas Ke Kelas Dan Juga Ke Center Untuk Percuma Untuk Gratis Dan Kemudian Kita Ada Library Tun Sri Lanang Lima Tingkat Atau Five Story Building Dan Kita Ada Bookstore Untuk Pembelian Buku-Bukunya Okay Ini Seperti Saya Katakan Tadi Hukm Hospital Fakultas Medisin Di Kuala Lumpur Yang Ini Pula Adalah Health Center Yang Ini Di UKM Bangi Sendiri Atau Di Campus Indok Kemudian Kita Ada Hikmat Ataupun Services Pergigian Secara Percuma Untuk Pelajar Juga Untuk Pelajarnya Itu Percuma Di mana Jika Ada Sakit Gigi Atau Sebagainya Itu Kita Akan Dilawat Oleh Doktor Yang Mana Doktor Itu Juga Adalah Pelajar Ataupun Pertugas Atau Kaki Tangan Daripada UKM Itu Sendiri Okey Ini Untuk Akomodasi Ataupun Akomodasi Pengenapannya Kita Ada Tiga Iaitu Kita Ada Di Main Campus Kita Ada Sebelas Residential College Ataupun Akomodasi Untuk Sebelas College Yang Boleh Memuatkan Atau Boleh Apa Tempatnya Itu Sebanyak 11,670 Student Kemudian Diceras Kita Ada Satu Residential College Yang Boleh Memuatkan 600 Orang Kemudian Kuala Lumpur Campus Iaitu Di Fakulti Saing Kesihatan Pergigian Dan Farmasi Kita Ada Satu Residential College Yang Mana Boleh Memuatkan 1,740 Orang Tetapi Kalau Untuk Di UKM Bangi Atau Di Induk Nanti Campusnya Itu Dipanggil Ibu Zin College Ibu Zin Untuk Pelajar S1 S1 UKM Dan Campusnya Itu Campus Premium Ini Yang saya Katakan Tadi Campus Premium Campus Premium Ini Nilai Atau Kadar Bayarannya Lebih Kurang 1,2 1,2 Hingga 1,4 Juta Per Bulan Tetapi Ini Adalah Campus Premium Jadi Campusnya Ini Dilengkapi Dengan Apa Berbagai-Bangai Kemudahan Seperti Ada AC Biliknya Dan Juga Ada Pantry Ada Apa Laundry Safe laundry Ada cafe Dan juga Ada TV Satellite Ada Satellite Channel TV Television Okey Ini Masih Lagi Di Premium Apa College Itu ada Student Launch Yang Seperti Saya Katakan Tadi Di Student Launch Ini Ada TV Satellite Dan Juga Ada Tempat Untuk Istirahat Okey 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 Seperti Saya Katakan Tadi Dari 73 Program Itu Ada 50 Program Yang Kita Tawarkan Kita Buka Tawar Untuk S1 S1 Di Peringkat Internasional Okey Jadi Program-program Yang ditawarkan Itu Ini adalah Fakulti-fakultinya Yang menawarkan Program-program Tersebut Okey Okey Ini saya Ceritakan Sedikit Tentang UKM Medical Degree Program Okey Untuk Medical Degree Program Kita Ada Dua Satu Yang UKM Medical Degree Iaitu Harus Air Level Ataupun Foundation In Sains Untuk Memohon Okey Program-nya Lima Tahun Lima Tahun Itu Di UKM Dan Kalau Ada Pelajar Daripada Indonesia Yang Mempunyai Air Level Jadi Boleh Bisa Mohon Untuk Program Lima Tahun Ini Dan Kemudian Akan Koasnya Sudah Berlaku Di UKM Dan Hanya Perlu Balik Ke Indonesia Untuk Program Adaptasi Ataupun Internship Di Bawah KKA Ataupun Di Bawah Apa Konsul Kedoktoran Indonesia Itu Untuk Gelar Doktor Tapi Kalau Satu Lagi Program Itu UKM Empat Programnya Enam Tahun Tiga Tahun Empat Tiga Tahun UKM Dan Kemudian Pulang Ke Indonesia Untuk Program Adaptasi Sebelum Bergelar Doktor Atau Mendapat STR Surat Tambah Registrasi Dan Bergelar Mendapat Sumpah Gelar Doktor Kemudian Ini adalah Pencapaian UKM Yang mana STCM Ini adalah Hospital Tunku Chancellor Mukris Atau hospital Yang Dipunyai Oleh UKM Itu sendiri Kita telah Berjaya Mengendalikan 1200 Bariatric Segeri Yaitu Pemberdahan Profil Tinggi Baratric Sebanyak 1200 Kemudian Yang kedua Malaysia Second International Cricket Oval UKM Jadi International Cricket Oval Ini adalah Yang ditiraf Di peringkat Olimpiat Dan Di peringkat Dunia Dari Segi Infrastructure Dan Penjagaan Padangnya Itu oleh International Cricket Oval Dunia Jadi UKM Ini adalah Yang kedua Yang Padang Cricket Itu Yang kedua Malaysia Yang mendapat Cricket Tersebut Kemudian Yang ketiga UKM UDE Adalah Double degree Yang pertama Dalam bidang Engineering Di dunia Jadi Kita ada Program Dengan Jerman Iaitu Universiti Duisburg Asien Di Jerman Yang mana 3 tahun Di UKM Dan 1 tahun Di Jerman Di Germany Di UDE Itu Program Double degree Juga Di mana UKM Akan memberikan Apa Ijazahnya Dan UDE Juga akan Mengeluarkan Ijazahnya Sama seperti UKM 4 Kemudian Achievement Kita yang terbaru Adalah UKM Yang Researcher Build Fermentation Technology To produce Beverage From Nature Coconut Water Ini kita dapat Anugerah Pingat Emas Untuk Tahun 2020 Bagi Inovasi Atau Penciptaan Nation Ini Kemudian UKM First Nation University To sign MOU CFF Ini adalah Satu Badan Profesional Di dunia Di mana Dia menganugerahkan UKM adalah Universiti pertama Yang MOU Sama Amerika Kemudian Sizer Technology Now Process Dubai Sizer Technology Ini dibangunkan oleh UKM Dan telah Sampai ke Dubai Dan telah Melepasi Dubai Jadi di Dubai Nanti ada Satu Expo Yang akan Dibuat oleh Dubai Expo 2021 Yang akan Memperkenalkan Teknologi Dari UKM Ini iaitu Sizer Technology Okey Okey Kemudian Okey Ini untuk Brochure Kalau Ada Brochure Yang Mahu Boleh Boleh Scan Di Brochure Ini Untuk Dapatkan Brochure Atau Boleh Menghubungi NP Education Kena kita Ada Memberikan Brochure Sama Ibu Apriani Dan juga NP Education Untuk Tindakan lanjut Jadi sebelum Saya Menghabiskan Apa Presentasi Ataupun Tentang UKM ini Saya akan Sharekan Satu video Tentang UKM itu Sendiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tak Tak ada Tak ada suara Cik Rom Ada tak Tak ada suara Tak ada suara Okay Sebentar Ada Ada Very Lower 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 Okay Sebentar Kita coba Okay Hi guys Welcome to The National University of Malaysia University that Inspiring Futures Nurturing Possibilities Today I will bring You guys Around UKM Let's go Let's go On your own off Let's go 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 selamat menikmati 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 dan juga bisa download selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berapa selamat menikmati 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 1000 Renggit atau 2 Renggit ya udah ya gitu teman-teman jadi sangat-sangat terjangkau silahkan anak-anak kalau ada yang mau bertanya dibuka open mic-nya saja kalau mau di chat masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk bertanya mungkin untuk biaya kali ya untuk biaya perkiraan anak-anak pada manggut-manggut biaya perkiraan kira-kira berapa, karena mungkin mereka kalau mau berbicara masalah biaya, takutnya salah ngomong kali atau gimana perkiraan walaupun di brosur sudah ada tapi maksudnya penjelasan lebih lanjut, oh gitu, begini deh pertama, memang ada formulir, formulir kalau formulir harus beli tau ya formulir itu sekitar 500 ribu murah banget kan, disini kan 1 juta rata-rata 1 juta sampai 1 juta setengah formulir universitas, even negeri pun 1 juta kan, nah 500 ribu, setelah itu akan, kalau diterima setelah dapat over letter, setelah proses-proses sudah dapat over letter mulailah proses yang namanya visa, karena namanya kan keluar negeri ya harus ada visa nah visanya itu sekarang, dengan yang sekarang, rate sekarang dan karena kemarin ada sempat kenaikan jadi kira-kira itu sekitar 13,8 juta kalau diuangkan pakai uang kita itu dibayar per 2 hanya sekali di depan jadi untuk visa 2 tahun nanti perpanjangan setelah 2 tahun hanya sekitar 1.000 ringgit sudah dengan insurans teman-teman, karena memang insurans harus dibayar tiap tahunnya ya, sekitar ada yang 450, ada yang 300 tergantung provider insuransnya nah, setelah visa kemudian ada personal bond 500 ringgit, personal bond ini akan diambil atau dicairkan kembali setelah kalian setelah kalian lulus setiap negara punya peraturan personal bond di Malaysia paling murah kalau kalian belajar di Inggris Inggris itu sekitar 250 juta personal bondnya kalau di Amerika dan Kanada sekitar 300 itu diambil setelah kita pulang setelah selesai tapi disini cuma 500 ringgit nah, murah banget kan karena kita negara tetangga oke, terus setelah itu setelah selesai akan ada registrasi pendaptaran bukan uang-uang pendaptaran untuk international students sebenarnya uang-uang pendaptaran itu kalau di Indonesia itu semacam uang matrikulasi jadi karena memang perbedaan ini kan perbedaan kurikulum antara Indonesia dan Malaysia maka akan ada beberapa mata kuliah untuk penyetaraan kayak matrikulasi gitu oke nah, setelah itu sekitar itu sekitar 2800-an atau 2250 saya lupa Cik Irom berapa ya untuk yang internasional 2800 ya yang mana tuh yang semester 1 untuk internasional kan ada fee registration ya registration 2000 oh, 2250 kan 2520 oh iya 2520 2520 ringgit itu berarti sekitar berapa ya sebentar ya sekitar 10 jutaan 11-11 jutaan gitu lah nah, ditambahkan uang semester nah, uang semesternya beragam dari ada yang 8000 ada yang tergantung tadi di brosur ya teman-teman mungkin bisa sebentar saya buka ya 9 juta oh, 9 juta tadi yang untuk registrasi di awal sebagai international students tadi itu untuk matrikulasi ya teman-teman kalau kalian di UI dimanapun sama akan ada yang matrikulasi tapi di Malaysia tidak ada uang gedung jadi hanya bayar uang hanya bayar hanya bayar uang semesterannya saja teman-teman ya coba lihat di brosurnya masing-masing disitu di bagian yang pembiayaan di bagian biaya halaman 15 ya itu nah, ada tuh nah, yang ini registration fee ini maksudnya khusus untuk yang international students teman-teman nah, kemudian per semesternya ada yang 13 ribu ada yang 11 ribu nah, itu bervariasi teman-teman bisa dilihat di sana jadi 13 ribu itu sekitar berapa kalau di kalau diuangkan 35 juta sekitar 36 jutaan ya satu semesternya itu yang kalau itu di pertama tapi yang berikut ya, itu yang pertama karena tadi yang including yang dua registration tadi yang termasuk dan misalnya saya share aja kali ya biar lebih ini ya biar lebih biar lebih jelas nah ya karena karena biayanya mengikut program kalau yang biaya yang termahal dan paling lumayan itu adalah of course medical tapi kalau biaya untuk program-program lain seperti bisnes information IT dan sebagainya itu lebih rendah tapi cara bacanya registration fee 2520 ini sudah termasuk yang di dalam 12.300 kan ya Cik Rom 12 2 ribu itu registration itu beda 2 ribu itu sekali saja bayar kemudian tidak perlu bayar dah itu 2 ribu itu terlalu termasuk segala yang berkaitan dengan registration bajunya insurannya dan sebagainya gitu lah nah terus untuk memang semester pertama sedikit lebih mahal nanti semester berikutnya seperti yang di pointer saya contoh saya ambil accounting yang economic and management ya di awal kalian akan bayar 2520 ini dan semester satu ini ditambahkan nah sisanya semester berikutnya hanya 8 ribu 8 ribu itu sekitar mungkin plus minus 30 juta ya untuk uang Indonesia seperti itu teman-teman ya nanti tolong bisa dilihat kembali disitu ya nah kalau misalnya ternyata tidak punya IELTS maka kalian harus ambil intensive English program tapi kami tidak sarankan lebih baik kalian sudah siap sedia di awal jadi lebih diutamakan nah tadi ada pertanyaan nanti disana bahasa sehari-harinya apa mungkin untuk bahasa pergaulan adalah kalau kalian ketemu dengan orang Melayu ya dengan Melayu tapi kalau ketemu dengan orang Chinese orang Arab orang dari negara lain karena ada sekitar mungkin 50 lebih negara studentnya belajar di UKM 53 53 negara jadi apa namanya will be of course in English teman-temannya dan delivery juga delivery material materi di kelas itu adalah in English teman-teman tapi bisa kalau mau ngomong atau ngomong dengan dosennya itu bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu bisa cuma pengajarannya itu akan dalam bahasa Inggris ada juga subjek atau programnya dalam bahasa jadi ada soalan lagi ya ada pertanyaan lagi izin bertanya apakah ada program beasiswa di UKM silakan Cik Rom program beasiswa di UKM ada tetapi untuk S1 setakat ini masih belum belum dilancarkan atau belum masih ada lagi yang ditawarkan tetapi untuk S2 dengan S3 itu ada bergantung kepada dana ataupun yang diluluskan oleh universiti yang terbaru yang untuk tahun ini itu sudah ditutup sekitar tanggal Augustus yang lalu jadi mungkin kalau kata untuk S2 dan S3 itu kalau mau mohon itu harus tunggu tahun tapi kalau untuk S1 itu kita masih belum ada beasiswanya lagi memang kalau khusus dari apa namanya dari UKM tidak ada teman-teman tapi kalau dari Indonesia kalian bisa ambil dari organisasi Kazana kemudian beasiswa Kemendikbud ada lagi beasiswa dari ASEAN kemudian ada lagi juga beasiswa dari beberapa institus apa apa namanya korporate seperti Niaga Bank Niaga ada tapi memang kemungkinannya sangat kecil apalagi sekarang di jaman resesi begini Hasana ini udah tahun kedua kayaknya gak buka biasanya dia tiap tahun ada memberikan beasiswa 5 untuk 5 orang berarti kan sangat ketat ya memang sangat ketat kalau S1 memang tidak terlalu banyak karena kenapa S1 tidak terlalu banyak ada beasiswa karena S1 itu masih tahap emosinya yang labil jadi kemungkinan untuk kan namanya orang memberikan bantuan itu pengennya berhasil kan maksudnya selesai tepat waktu studi sesuai dengan yang di dana yang dianggarkan nah karena masih labil kadang-kadang mereka tuh yang pindah program lah yang gak tahan pulang misalnya plus yang kedua adalah biasanya kan S1 itu lama 4 tahun nah itu pembiayaan itu banyak jarang orang yang membiayain sampai 4 tahun seperti itu S1 memang agak susah ya tapi kalau S2 S3 banyak tapi bukan berarti tidak ada masih ada kok karena saya dengar juga dompet duafa pernah juga keluarin kemudian apa namanya ada organisasi anak datul ulama itu juga ada jadi mungkin tanya sama Bu Tia siapa tahu ada saluran-saluran untuk beasiswa nanti kalau misalnya memang memerlukan saya juga ada list organisasi yang biasa mengeluarkan beasiswa nanti kalian boleh lihat nanti kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tapi sebenarnya biayanya sebenarnya dengan Indonesia untuk international certification international international ijazah dengan harga segitu sebenarnya termasuk yang masih dalam tahap tolerans gitu ya masih affordable teman-teman mungkin ada tambahan dari Cik Rom silakan dari Indonesia kita masih ada badan-badan yang memberikan ataupun ada organisasi di Indonesia yang memberikan beasiswa ya contohnya dari Governor NTB Lombok Musa Tenggara Barat menghantar 20 student ke UKM itu dengan full beasiswa dan juga kita juga terima daripada Governor Aceh jadi kalau yang selain dari itu mungkin saya kurang periksa tapi yang saya uruskan ada dua organisasi itulah dari di bawah Governor itu 20 pelajar dari Lombok dan 20 pelajar daripada Aceh ya benar memang setiap provinsi ada yang namanya beasiswa gubernur teman-teman Jakarta pun punya Banten juga ada semuanya ada tapi kita mesti tahu apa namanya dengan siapa kontaknya mungkin nanti bisa bantu dengan provinsi Banten memang ada UKM Malaysia salah satu prioriti teman-teman kalau untuk apa namanya untuk beasiswa yang terdekat di luar negeri jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan oke sepertinya waktunya sudah habis lewat 2 menit terima kasih banyak Cik Rom teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lagi silahkan boleh ke saya terima kasih Cik Rom sudah meluangkan waktunya sehat selalu sukses selalu untuk adik-adik bisa bisa apa namanya say thank you atau raise hand lah bye-bye gitu ke Cik Rom thank you Cik Rom thank you Cik Rom terima kasih Cik Rom terima kasih bye-bye Cik Rom terima kasih terima kasih Cik Rom thank you bye bye nah adik-adik kita ada kedatangan satu lagi ya dengan UPM Universiti Putra Malaysia apakah perwakilannya sudah ada oh ada sudah sudah ada halo sir how are you masih di belum di Sir Firdaus your mic please open your mic Assalamualaikum Waalaikumsalam kabar semua Alhamdulillah baik nah kita sudah kedatangan apa namanya Sir Firdaus disini Sir Firdaus akan memberikan pemaparan tentang Universiti Putra Malaysia tadi kan barusan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia teman-teman nah sekarang second option tadi kalau Universiti Kebangsaan Malaysia adalah ranking ketiga di Malaysia kalau Universiti Putra Malaysia adalah ranking kedua di Malaysia jadi kami hari ini membawakan dua dari top five teman-teman jadi apa namanya kalian cukup berbangga hati CMBBS terpilih pas waktunya Universiti Putra Malaysia bisa meluangkan waktunya untuk memberikan details pemaparan penerangan tentang speciality-nya UKM apa yang apa program-program unggulannya dan apapun pokoknya seluk-meluknya tentang UPM nah sekarang kita please welcome Sir Firdaus as a UPM representative thank you all right oh iya saya lupa Sir Firdaus kita ada Ibu Tia atau Ibu Ratu disini sebagai pewakilan dari SMA Negeri CMBBS CMBBS itu singkatannya apa ya Haya Madani Bante hapalan Sir Firdaus ini ya selamat selamat datang Sir Firdaus mungkin ini pertama kalinya kita bertemu ya yes pertama kali iya silahkan dipersilahkan oke oke terima kasih all right bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum so all i would like to say thank you to Miss Sapriani for organizing this talk today and then to the representative of Sekolah Menengah Agama Negeri Cahaya Madani Banten Miss Ratu dan semua warga-warga Sekolah Menengah Agama Negeri Banten ya Madani Banten Cahaya Madani Banten it's such an honor to receive invitation for I mean from NP Education and also to talk to all students from the Sekolah Menengah Agama Negeri Banten all right so i think before i start with my presentation i will start with a video corporate video from the university so that you guys are going to have i'm going to have the overall the overview of the university yourself all right so before we start i would like you to remind the timeline timeline will be until 11 15 if i'm not mistaken 11 11 15 yeah 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 okay yeah so 11 15 will be also including Q&A thank you boleh thank you for the reminder i tend to speak longer from the previous event so yeah thank you for the reminder so i mean i'll start with the video first boleh ya silahkan all right bismillah rahim share sounds optimize for video clip all right i'll start with the films to share Terima kasih. 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 So, Terima kasih. Terima kasih. And then, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. So, terima kasih. 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 of lecturers with PhD, that's very important alright and then UPM, we are offering a wide variety of programs, a wide array of academic programs in 15 faculties 11 institutes and 2 schools, you just imagine so we are multi-discipline university, whatever you are trying to, whatever you are trying, whatever you are interested to with, we have here in UPM so we are from, you know, pertanian to fakulti teknik, sains pendidikan perhutanan, so dokter hewan, human ecology bahasa modern dan sebagainya so basically for undergraduate student, for student untuk S1 pelajar-pelajar di S1 akan ke 15 faculties ini alright, institutes ini hanya untuk pelajar S2 dan S3 jadinya untuk pelajar S1 you guys are will be going you guys will be going to all these 15 faculties alright and then for your information we have another one campus in Borneo yeah, we have another one campus in Sarawak, Borneo so we call it UPM Bintulu Campus we have two faculties there alright Sains, Pertanian dan Perhutanan dan juga Fakulti Kemanusiaan Pengurusan dan juga Sains so all these two faculties are located in our Bintulu Sarawak campus in Borneo Island so and then the rest 13 are in Serdang campus in Kuala Lumpur so we have eight programs for diploma 80 programs for S1 S1 66 program untuk S2 by coursework and then for for research in S2 dan S3 300 bidang pengajian jadinya ni UPM ini complete lengkap whatever you want to study you have here right and then not only that we have a lot of programs and offering a lot of I mean programs in a lot of faculties a lot of our I would say that most of our programs are you know are getting recognition by the international bodies so meaning to say once you are graduated from UPM you will be accepted to work anywhere in the world alright just to share with everyone okay we have we have a lot of our alumni are now holding a very top position back in their country jadinya yang adinya the 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 chief of judge ada yang tunya jadi ketua menteri pun ada ya yang menjadi menteri ada yang menjadinya ketua-ketua CEO back in their countries because they got their education from UPM you know our program are accredited I mean recognized all over the world like we are like the one that are showing just now right now is AACSB okay AACSB is like is one of the top accreditation for business school in the world so we are the first in Malaysia to get the AACSB accreditation and yeah a lot I mean we have been receiving a lot of applications for our business school Miss Apriani maybe she can tell everyone that a lot of our lot of students international students trying to apply to UPM to our business school school of economics and management all right besides the AACSB for business school these are other programs you know these are other accreditations you know that is related to our programs so you can be a chartered you can be a professional so your program is professionally recognized throughout the world that's the most the most important thing about you know producing globally competitive graduates right and when we talk about not only about academic programs our strength academic our academic programs we are also visible throughout the world you know these are our partners at the moment we have almost 200 agreement with almost 200 partners all over the world right and then the highest number of collaboration that we have is at the moment with Japanese university so you know this collaboration is very important so that first we can send our student overseas you know if you go to UPM not only you will spend your time in UPM we will also send you for exchange program or summer school and all these 200 partner universities all over the world so that's a beautiful part of it all right not only you will go to Malaysia but you will also discover other parts of the world when you are going to UPM all right and then as an outcome of our collaboration with all those partners we are now at the moment have 11 collaborative programs with all these partners in Australia in France you know so these are collaboration programs where our students will go for it's not only that they will get their degree certificate from UPM but they will also get two degree certificate from two universities so that's a beautiful part of these collaborative programs all right but at the moment it's only for S2 and S3 but still but still all right you are still I mean all these our S1 students will be sent abroad for exchange program okay and you will get a certificate from your partner university as well but not a degree certificate but a participation certificate from partners which you can put together with your degree certificate from UPM to apply for your job or your work later on right and these are some programs these are activities that you know we talk about international activities for our students we call it student mobility programs so we are sending our students not only for exchange but also for internship yeah latihan praktik industry yeah internship so jadinya pelajar akan ke akan ke universitas rakan universitas di luar negara dan rakan universitas tersebut akan membantu the placement of your I mean of our students in the industries in that particular country so that's how it goes so our partners are helping us to get our students to get their internship overseas so that's the beautiful part of the student mobility programs these things are very important in that sense that you have an added value compared to other students from other universities so we are trying to get as much we are trying to put as much as values to our students at the end of the day our students will be seen as special our students will be seen as complete our students will be seen as wholesome globally ready globally competitive that's the whole idea of all of all these programs all right and we are also hosting international students in UPM all right so these are I mean international students from our partner universities coming over to UPM you know for summer programs I mean like from one month to six months so they spend time here in UPM so later in UPM you will not only mix with Malaysian students and also international UPM you'll be also mixing with other international students from other universities so yeah that's how you know how beautiful the system is you will be exposed internationally all right you don't have to go outside but being in UPM itself you will be you know you will get a very unique experience dealing with all these international friends and colleagues right I want to share with you I mean of course the most important part being a student I mean with the journey of being a student is facilities that UPM offers for your information as we mentioned in the corporate video earlier 60% of our students live on campus so you don't have to worry about finding a house or whatever you can stay on campus so these are some of the you know the photos of our apartment and hostel right and talking about being one of the top research universities in Malaysia in the world we have a very high technology laboratories for our students and then yeah teaching facilities we are not talking about virtual classroom or whatever is a campus wide Wi-Fi you don't have to worry about Wi-Fi connection right everything is on in your finger now so that's how we are coping with the technologies in teaching so we are up front on that our library one of the biggest collection one of biggest book collection in Malaysia our library and not only that not only that all right UPM we also have two hospitals hospital for human and also hospital for animals okay hospital hewan hospital veterinary so our teaching hospital is you know is a very new is a very modern it was only last year that we opened the hospital teaching hospital and down there you can see the veterinary hospital we are the first and we are the largest veterinary hospital in Malaysia and I would say in South Asia as well so yeah you just we are very not I mean not only academically we are complete talking about faculties as I show you we have not all universities in the world have this have this you know the comfort of having all this teaching hospital so UPM is one of those universities that have that has all this hospital which will provide our students with hands-on experience we provide our students with practical experience not only you'll be learning in the classroom in the lecture hall you will also attend you will also go to the hospitals and you will learn by doing as well so it will be taught you will be taught by not only by the lecturers but also all the doctors the professionals in the area when you are going to all these hospitals all right and those are hospital and in campus in campus we also have one health center which dedicated solely for our students you feel I mean you don't feel good you got fever or whatever you just you know you just step your foot into the health center and they will treat you immediately not only that not only for normal fever or whatever we also provide dentist facilities for our students all right okay ICT facilities as normal things yeah this is another one another one I would say that not all I mean that what makes UPM special we have on-campus bus service from 7am in the morning up until 11pm in the night so you don't need to buy a car you don't need to buy a sepeda motor all right you just I mean you can take the bus which you know will be moving all over the campus from I mean from 7 to 11 all right so it's very well connected it's a very conducive campus and you can see that this I mean how our students are how we help our students with soft skill level we heavily we heavily encouraging our students to involve in co-curriculum activities sports arts so these are things these are facilities these are programs you know provided by universities to add values to our students so that at the end of the day you will not only be successful in your academics you will only you will also successful in your co-curriculum and soft skill that what makes you different that what makes you different from other graduates all over the world yeah and they also have lapangan golf on our campus so we are one I mean one of the two universities in Malaysia that has golf course on campus all right what makes three UPM UPM and UUM so these are three universities that have golf course one thing is that the golf course besides for sport purposes we also utilize the golf course for research so we have been producing a lot of grass you know grass not only for Malaysian golf course but also for international golf course so the research of our researchers the output of our research which is the special grass for golf course it's been used I mean not only Malaysia but also all over the world that what makes important thing about our golf course and then student also can go and play there and we have one specific subject which is golf management where student will be taught how to play golf and also how to conduct it's sort of like I mean I will call it co-curriculum credited co-curriculum subjects so day after day students will get information knowledge about golf and also golf management and just to let everyone know golf is very important in the corporate world so that's the most so that you guys know about how important this golf is these are another student activities and as I mentioned just now this this is our forest reserve right it's very beautiful as a student you can go there and you know we can play around we also have radio station and now we are working on TV station as well for our communication students you can be a DJ you can be a TV telecaster it's very you know and we are well connected with the industries so you can see we got a lot of TV celebrities coming over helping our students with their program yeah this is very very it's a thing that we are really part of our radio station and coming soon is our TV station yeah as I mentioned these are I would say we have been producing more than 120,000 alumni all over the world working all over the places become the CEO become the ministers become the captain of their industries so that's the whole idea about producing a very globally competitive graduates so at the end of the day you will be the capital of your country you'll be a human capital of your country you'll be an asset to your country all right so and you will be a versatile graduate that can work all over the world so that's the main point what UPM is trying to do all right enough with all the the why UPM the why UPM matters let's go and focus on what kind of programs that we offer at the foundation and also S1 level all right okay foundation is foundation is I mean once you have finished your SMR all right you will go to foundation or diploma so in UPM we only we offer foundation for intellectual students right so it's a one year program once you have finished this one year program you can go to S1 which is bachelor okay di UPM kami memanggil S1 itu bachelor bachelor program so our the direction of bachelor program varies from three and a half years up to five years okay five years is mostly for 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 medical programs for medicine and also veterinary medicine five years and then for four years like technique engineering is four years and then we have design architectures four years and three and a half years is for social science human science business program will take you three and a half years so we're gonna have a look what kind of faculties that we have in UPM oh before I forgot so these are the academic calendar in UPM so we we have like two semesters in a year right six months and six months okay ten weeks for for teaching and learning and then another four weeks for you know three weeks for revision examination and then yeah that's how it goes all right this is how we go so in one year we have two semester enam bulan enam bulan and when we talk about the requirement what you need to this is general requirement to enroll in Universitas Putera Malaysia this is for foundation okay foundation program all right okay and then this is for S1 bachelor so you got to have at least 12 years of basic education from darjah 1 hingga tingkatan enam ataupun foundation diploma so 12 years of basic education and after that you can apply for S1 B-UPM all right and then just to let everyone knows some of the program in UPM in order for you to apply in order for you to get into you have to go you have to sit down for interviews so because just to be frank with everyone we have receiving a lot of applications from a lot of students all over the world so especially for some popular programs so for these programs they need to conduct the faculty need to conduct interviews for them to filter the best student for their programs so these are general requirements and for every single program for the program that we have we also have a specific program requirement which I will show you the link that will lead you to the specific requirement by program okay sebagai contoh kalau adik-adik yang berminat di program bachelor technique electrical so you need to go besides this general requirement you also need to know the specific requirement okay keperluan khas untuk memasuki pengajian bachelor kejeleraan elektrik tersebut saya akan kongsikan URL itu sebentar lagi ya all right as part and parcel of the requirement we also need students to have because all our programs will be taught in English so these are the requirements for our students to get in okay it's good news for students let's say let's say let's say if you can't or you did not reach the minimum marks for IAS or TOEFL all right you don't have to worry you still can get into UPM okay by going through the CIEP the green one all right let's say if you cannot if you cannot reach the minimum numbers of this 5.5 5.5 500 or 59 whatever you don't have to worry because you still can get into UPM but you have to sit down for CIEP program certified intensive English program all right so based on your IAS result which did not reach the minimum requirement they will set which level you will be in let's say okay you will start at the level 105 all right once you have reached so you have to sit down for the CIEP for let's say 105 you will need to sit down for about 3 months or 4 months and after that you need to sit for exam for the CIEP exam and after the examination they will determine whether you have reached the 107 or not once you have reached the 107 then you can go to your full program okay so meaning to say you have to sit down for the CIEP program for few months and after that after you have reached the 107 you can go to your full program with other friends so that's how we UPM help our student when it comes to overcoming English disability so you don't have to worry even though you did not reach the minimum requirement for IAS but still you can get into UPM okay so sekarang ini saya akan terangkan satu persatu program S1 yang ditawarkan di fakultas 15 fakultas so kita ada fakultas petanian so we have five program in fakulti agriculture as we started as the school agriculture in 1931 this is the oldest faculties and one of the best faculties in the world so we are the best in Malaysia not only Malaysia I think one of the best in Asia as well and also in the world so yeah we have been producing a lot of industries in culture from our faculty of culture so these are the program that we offer in our faculty of culture all right and after that we have the school of the faculty of business economics now we call it school of economics and management SPE so we are offering bachelor of economist accountancy and business administration these are hope cakes like everyone love our business school because we are the first business school in Malaysia to get the AACSB and we are now getting another accreditation for our program so which makes our graduates highly sought after in the world so yeah and then we are one of the first biotech faculty in Malaysia as well so under the faculty of biotech and biomemicular science so we have these four programs very specific is good for those who like to be researchers to get into all these biotechnologies you know we talk about discovery of new 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 technologies new sciences so this is the place to be biotechnology and biomemicular sciences and when we talk about IT we have a faculty of computer science right so these are the degree program that we offer under the faculty of computer science computer system multimedia software and computer network and then yeah of course only one we are the largest in Malaysia we are one of the earliest faculty of medical in Asia and also probably one of the best in the world as well for medical medicine and then we have faculty of environmental studies we are also one of the four founding faculties of environmental in Malaysia this is very hot now everyone like to go green my god I mean this is very popular environmental studies a lot of companies are looking for students or graduates who have background in environmental management and science you know all companies are going green now this is very popular environmental studies and of course design architecture and yeah I don't think I need to highlight about this everyone knows that engineering is very popular faculties faculties technique right so we have eight degree program the faculties technique civil electrical chemical mechanical aerospace etc and of course we are also one of the four founding faculties of education in Malaysia I mean like just like you guys know if you guys ever heard about Universitas Pendidikan Sultan Idris UPSI all right so used to be a very I mean they used to be an institute for educational for perguruan jadinya being upgraded to universitas being upgraded to the university so UPM we are the one that helping UPSI to develop the university so we send our people there in fact one of the first vice chancellor I mean like few vice chancellors the current vice chancellor obviously is from UPM as well so we are helping other universities to develop universities so that that's how how old is our program how established our faculty of education studies are is sorry so these are the program that we offer in that faculty these are food science this is another faculty food science technology of course medicine health sciences these are our program faculty perhutanan human ecology right we have music yes very interesting and then of course being we need to have faculty of science in our university so these are the areas or the degree programs that we offer under the faculty of science mathematics chemistry physics etc yeah sorry 10 minute more okay sure sure I mean it's going to be it will be ending very soon including Q&A yeah all right sure sure okay these are tuition fee as I told you it's very cheap you don't have to worry about this this is very cheap all right tuition fee is very cheap and it goes by program from foundation to the social science all right and then when we talk about cost living as I mentioned earlier it's very cheap all right when we talk about maybe ibu apparently can highlight about this later okay I mean because his son I think his son is in UPM now so I think for one month in order for you to live in UPM you just need for about 1,000 not even 1,000 I would say I mean maybe like 900 I'm not sure 900 I think it's about how many rupiah but it's very cheap that's all in including your accommodation that's including your food etc right and so these are some the financial assistance scholarships provided by UPM mostly for some of them is for S2 or S3 but they are also for S1 as well so we are working closely with a lot of international bodies right like ASEAN like consortium of ASEAN universities yeah we are also working closely with a lot of dinas pendidikan provinsi kami kami dapat pelajar daripada yang di bawah tajaan provinsi Kalpim Kalimantan Timur jadi banyak memang UPM kalau DPM CD inilah scholarship nya tapi kita punya hubungan yang baik dengan all other scholarship bodies in all over the world so we can help students with that right okay this is very important please get your phone now please get your phone now and snap these slides so this is the link here https dash academic upm.edu my student admission this is the website that will provide you with complete information about undergraduate studies for students in UPM so I think that's all for now that's all for my yeah these are for S2 that's all for my presentation this for S2 S3 I don't think I need to highlight about this so yeah that's all thank you thank you very much very comprehensive and detailed presentations yeah hopefully teman-teman sekali lagi mengingatkan sama dengan UKM tadi bahwa kami akan sudah membuka pendaftaran melalui jarur rapor semester 5 dimana kalian akan mendapat rapor di bulan Desember jadi kalian bisa siap-siap memberikan rapornya kepada kami untuk di screening dan kemudian mendapatkan rekomendasi kami fakulti di UPM yang memberikan syarat tambahan sama tidak ada tes jadi melalui screening rapor tapi akan ada tambahan interview jika kalian akan masuk ke fakulti medicine artinya medical kayak kedokteran kedokteran aerospace architect if I'm not mistaken nah selebihnya setelah kalian mendapatkan rekomendasi kami sudah selesai tinggal tunggu kabar dari UPM untuk mendapatkan over later lanjut ke visa dan lain-lain dan memang untuk sekolah negeri UPM adalah biaya kuliahnya yang paling sangat kompetitif sangat terjangkau sangat terjangkau sama dengan kalau kalian kuliah di Jakarta compare dengan tempat saya mengajar beda itu bukan 2 kali 3 kali lipat karena kan swasta itu ya teman-teman jadi disana kalian dapat sekolah negeri di UPM dengan ranking nomor 2 ijazahnya diterima tidak hanya di Malaysia tapi di seluruh negara persemakmuran kemudian apalagi untuk yang bisnisnya ada ECSB sertifikasi yaitu sertifikasi khusus untuk bisnis school kemudian juga engineering computer science itu juga arkitek semua programnya unggulan jadi kalau ada yang tanya program unggulan apa aja yang ada di UPM semuanya unggulan karena kutek ada international accreditation agriculture ada international accreditation veterinary semuanya ada jadi jangan dikhawatirkan kalau untuk soal quality assurance education disana jadi kualitasnya memang sudah sangat bagus dan teman-temannya dan biasanya ada pertanyaan juga nanti masuknya di kelas regular atau internasional UPM tidak ada kelas pembedaan regular ataupun internasional campur karena universitinya adalah internasional apa namanya world class universiti berarti semuanya internasional selesai 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 100% dalam inggris dan juga environmentnya memang lebih banyak berbahasa inggris UPM karena kebetulan international students adalah yang paling tinggi dari semua universitas negeri yang ada di Malaysia jadi kalau untuk environment internasional lebih berasa teman-teman apa namanya if I'm not mistaken 7000 students from for the international 5700 20 almost 23% 23% nya adalah internasional students teman-teman jadi kalau kalian kuliah disana coming from 50 country or 85 80 80 80 ada 80 country ada 80 countries dari 80 negara teman-teman terus ekstra kulikulernya juga keren ada berkuda lupa berkuda lupa mau di highlight berkuda ragdi berenang panahan berenangnya itu apa namanya olimpic size yang ala-ala ini udah olimpic size terus ada golf juga golfnya the best golf course di Malaysia karena pejabat-pejabat orang kerajaan atlet banyak yang kuliah di UPM Universitas Putra Malaysia kayaknya adalah the destination of the student athlete in Malaysia ya karena khusus ya untuk special athlete semua berkuliah di UPM atlet Malaysia jadi teman-teman environmentnya sangat-sangat apa namanya sangat-sangat kondusif ya apa namanya college atau sama ada sekitar 17 17 KMR 18 KMR itu adalah private half-half ya subsidi private dan juga government subsidi kalau yang asrama 100% government subsidi makanya lebih murah kalau KMR sekitar 1 juta teman-teman jadi apa namanya dengan uang seribu ringgit atau 3 juta setengah itu sudah cukup sudah sudah mewah mewah bayar asrama untuk makan jalan-jalan internet nah kalau di asrama khusus internetnya bagus jadi gratis tapi kalau di KMR itu tahu saya ada tapi tidak terlalu kencang jadi tetap harus kalau pengen ngebut ya of course if you wanna do if you wanna run Netflix or game you need to provide by yourself gitu ya ya jadi kayak gitu ya teman-teman mungkin dan waktunya tinggal 2 menit lagi maybe you would like to closing statement karena seperti waktunya kalau untuk bertanya akan kalau mau bertanya nanti mungkin bisa hubungi saya ya bisa hubungi NP Education ya priyani di 0811 962 1267 atau tanya kebut ya kalau lupa itu brosur sudah dikasih tolong kasih kepada orang tua dan juga apa namanya bisa juga apa isi daftar hadir jadi kalian sudah berada di pantauan kami karena as you know for your information ya some food hours CMBBS is the one of top school yeah top school for the religion plus islamic plus yeah international plus in here we call it national plus means you will get the curriculum for national but also adding up with the religions oh really courses courses yeah it's a boarding school boarding school all right boarding school for the islamic must be all I mean all excellent students and also coming from better social status oh that would be very good that would be very good okay so your closing statement and thank you for your coming today thank you so much yeah yuk yuk masuk UPM ya jumpa di UPM insyaAllah biar ketemu Safi Daos ya Safi Daos hari ini dengan siapakah ada si Baizura ada Puan Baizura atau sendiri Cik Baizura Cik Baizura di 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 kantornya tuh saya di kantor juga tapi dia di luar berarti hari ini cuma Safi Daos yang datang ya 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 baik Zura sebentar lagi dia ini perlu bagi taklimat briefing for Bangladeshi students kita sangat berbangga ya hari ini yang membawakan dalam Safi Daos ini adalah the leader bosnya untuk admission jadi kalau kalian mau rayu-rayu Safi Daos adalah the head of division the head of admission division gitu teman-teman bisa insyaallah bisa bantu tadi nilainya kalau bisa usahakan rata-rata 8 tapi kalau misalnya tidak kita akan lihat kembali nanti kita akan interview teman-teman 8 untuk di semester berapa 5 semester 5 aja kan hanya semester 5 ya 5 dan 6 harusnya ya 5 dan 6 6 menyusul 5 semester 5 8 kalau semester 5 kalau 8 untuk semester 5 dapet lah CMA insyaallah dapet asal bukan akumulasi rata-rata keseluruhan dari semester 1 yang kami lihat 5 dan 6 5 dulu karena untuk Desember 5 dulu terus kalau untuk IELTS persiapan kami juga menyediakan trainer yang mungkin akan membantu kalian kalau misalnya merasa kurang di IELTS jadi jangan khawatir semuanya kami dampingi sampai kalian berangkat tanya Butia sampai ke depan asrama bahkan sampai disana pun didampingi ya kalau ada apa-apa juga disana didampingi all in throughout the cycle complete of assistance in front of UPM door sayang ya waktu 2 tahun yang lalu harusnya ada yang masuk ke Petro siapa Aji tapi karena dia dapat 6 PTN akhirnya ditinggalkan itu sudah hampir bayar ya ya last I think last 2 years ago we have students from this school the offer letter also already issues but because of COVID and the parents choose for Indonesian public university so I hope this next 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 intake they will join with us ya teman-teman insyaallah insyaallah tak jauh kalau rasanya rindu kalau rindu Indonesia 45 menit 1 jam sore dah bisa balik lagi udah itu oke terima kasih banyak atas kesempatannya teman-teman disini terima kasih banyak make make it this as your alternative option so you still have another option over there very near very close to our country ya karena kan sebenarnya satu rumpun juga and thank you for sylvia daos for having you today very valuable thank you and next time we will see again sehat selalu and sukses selalu take care everyone stay safe ya thank you so much see you again terima kasih selamat kalau ada pertanyaan silahkan ke butia butia akan teruskan kepada saya thank you sylvia daos sehat selalu sukses thank you sylvia daos oke thank you everyone assalamualaikum waalaikumsalam thank you sylvia daos thank you very much terima kasih thank you ya sama-sama terima kasih untuk NP Education yang sudah mendampingi untuk sosialisasi hari ini dan terima kasih juga untuk perwakilan dari UPM dan UKM untuk informasinya mudah-mudahan ada kesempatan anak-anak dari Pandeglang dari Banten untuk join ke sana amin amin oke terima kasih sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi selamat menikmati apa namanya jalan-jalan pendidik ke sana sama-sama sampai bertemu lagi bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati